Gadis ini menikah dengan keluarga kaya selama 3 tahun. Tetapi tidak diperbolehkan tidur dengan suaminya. Hari itu dia mengenakan baju seksi. Mengetuk pintu dengan lembut. Dia mengatakan telah mengalami mimpi buruk. Dan ingin tidur bersama dengannya. Dia dengan tegas menolaknya masuk ke dalam. Kemudian gadis ini kembali ke kamarnya dan mulai muntah. Kemungkinan dia sedang hamil. Dan besok akan pergi ke rumah sakit. Setelah dia tenang. Dia mengingat saudara kembarnya bernama Huk Chi. Jadi dia meminta kakak untuk menggantikan posisinya. Baru saja tiba di tempat tersebut. Huk Chi baru menyadari bahwa dirinya terlihat bodoh. Benar-benar berbeda dengan adik yang begitu cantik. Di tempat lain, suami mendesaknya untuk pergi ke rumah sakit. Lalu dia memanggil Huk Chi untuk menanyakan situasinya. Dia mulai panik, lalu memohon kepadanya. Bantu aku kali ini. Kemudian, adik memberi sopir untuk menjemputnya. Lalu memberinya satu set baju seksi seperti adiknya. Saat bercermin, dia merasa begitu mirip dengan adiknya. Kemudian dia tiba di tempat yang telah ditentukan. Di tempat lain, kemudian suaminya tiba. Dia menyuruh Huk Chi untuk memasuki tempat tersebut. Adiknya sedang memantau dari kejauhan. Dia menghela nafas lega. Hanya kakaknya yang bisa membantunya. Jangan sampai kesalahan terjadi. Dokter mengukur denyut nadinya. Untuk memberi tahu kondisi tubuhnya. Dan juga dokter berkata tidak perlu khawatir. Pengobatan Cina benar-benar bermanfaat. Bisa juga melihat perasaan seseorang. Lalu dokter memberi tahu, yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Supaya dapat melahirkan dengan aman. Huk Chi hanya bisa mengangguk. Setelah pemeriksaan, dia buru-buru pergi dari tempat tersebut. Suami segera memanggilnya. Lalu memberinya sekantong belanjaan. Kemudian dia masuk ke dalam mobil dan pergi. Huk Chi membeku di tempat. Suami macam apa yang tidak ingin melahirkan seorang anak. Dia tidak menjaga istrinya dengan baik. Kemudian mereka bertemu di suatu tempat. Adiknya berbohong. Bahwa keluarga Jiang selalu berharap tidak punya anak. Tapi karena masalah kesehatan. Jadi dia tidak ingin diperiksa. Setelah mendengar hal tersebut. Kakak mencoba menghibur adiknya. Jangan berpikir hal negatif. Pasti nanti ada waktunya mempunyai seorang anak. Menikah tanpa memiliki anak itu rasanya hambar. Hari itu suaminya pergi ke Shanghai untuk kerja. Istri yang licik pergi ke hotel untuk bertemu kekasihnya. Namun hal tersebut dilihat oleh kakak iparnya. Dia segera memanggil suaminya. Suaminya lalu batalkan semua pekerjaan. Dan langsung terbang pulang. Di sisi lain, wanita ini berbicara tentang kehamilan dengan kekasihnya. Di saat mereka berbincang, mereka berdua telah tiba di hotel. Bukannya kamu sedang berada di Shanghai. Katakan padaku apa yang terjadi padamu. Kenapa kamu berduaan dengan pria lain di hotel. Istri kini panik dengan tekanan ini. Lalu kakak ipar mengatakan, adikku baru saja tiba di Shanghai. Namun aku menemukanmu jalan ke hotel dengan pria lain. Jadi aku langsung mengabari adikku. Setelah itu, sang suami langsung meninggalkan tempat tersebut. Istri berusaha mengejarnya. Namun dia dihentikan oleh kakak iparnya. Dia memperingatkannya. Jangan bermimpi untuk mendapatkan apa yang ada di keluarga ini. Setelah itu, dia segera berbalik pergi. Saat mereka di lobby hotel. Kebetulan direktur iklan berada di sana. Dia berkata bahwa mereka datang ke sini untuk syuting iklan. Sang suami menyadari bahwa ini adalah kesalahpahaman. Dia bergegas ke kamar untuk menemukan istrinya. Namun dia entah pergi kemana. Sebenarnya mereka telah pindah ke tempat lain. Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Harus katakan yang sebenarnya. Bahwa dirinya kini sedang hamil. Kamu hamil. Ia hamil dan ini adalah anakmu. Karena sebulan sebelumnya mereka tidur bersama. Pria itu terlihat seperti bahagia. Di tempat lain, suami belum mengetahui kebenarannya. Dia sedang menunggu di bawah. Melihat istri sedang kelelahan. Dia berniat untuk membantu istrinya. Dan memberinya sepasang sepatu olahraga. Istrinya tiba-tiba merasa bingung. Keesokan harinya, dia pergi sendirian pemeriksaan rumah sakit dan ingin menghancurkan anak ini. Tapi dokter mengatakan, Jika Anda meninggalkan anak ini, Anda akan sulit hamil di kemudian hari. Setelah mendengar itu, kini dia harus menjaga bayi ini. Dia hanya bisa memakai piyama seksi ke kamar suaminya. Namun dia menolak lagi kali ini. Bahkan saat menangis dan memohon. Tetap saja dia bertekad untuk pergi. Melihat perutnya semakin membesar. Dia bingung harus berbuat apa. Hari itu, dia membuat janji dengan suaminya untuk makan bersama. Lalu dia ingin pergi ke Milan untuk bepergian bersama. Tiba-tiba kakak Ipar bergegas masuk. Dia berkata ingin pergi berlibur juga. Dan suaminya menyetujui begitu saja. Setelah pulang, dia minta asisten untuk memesan tiket pesawat. Saat suaminya bertelepon, istrinya sedang berada di luar pintu. Dan mendengar semua pembicaraannya. Ini kesempatan terakhirnya. Kemudian dia pergi untuk meminta tolong pada kakak. Dia membuka sebotol anggur putih. Olesi semua ketubuhnya lalu masukkan ke dalam mulutnya. Kemudian dia berpura-pura mabuk dan masuk ke rumah kakak. Dia menangis di depan Hukji. Bahwa dirinya didiagnosis penyakit. Jika suaminya tahu, dia pasti akan mengusirku dari rumah. Saya ingin pergi ke Beijing untuk pengobatan. Tapi tidak ingin mereka mengetahuinya. Dia memohon untuk tinggal beberapa hari di sana. Tapi Huozi langsung menolak. Saat bangun dan akan pergi. Kemudian dia berpura-pura sakit kepala. Kakak lalu membantunya duduk. Dia ceritakan alasan tidak mau membantu. Karena dia tidak ingin tidur dengan suaminya. Lalu adiknya mengatakan. Bahwa dia dan suaminya selalu tidur terpisah. Dia berharap kakaknya pikirkan baik-baik tentang ini. Hukji berpikir berulang-ulang. Pada akhirnya dia setuju dengan permintaannya. Kemudian Hukji merias wajahnya. Dia harus semirip mungkin dengan adiknya. Kemudian dia mengendarai mobil mewah dan masuk ke rumah Jiang. Saat di dalam rumah, dia dihentikan oleh kakak iparnya. Hukji tidak berniat untuk mengobrol dengannya. Tapi kakak ipar terus mengkritiknya. Suaminya segera berteriak pada saudara perempuannya. Menyuruhnya untuk berbicara sedikit sopan. Namun mereka berdua malah berdebat. Hukji tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku berani memasuki rumah ini dan tidak takut sedikit pun. Kakak iparnya malu dan marah diperlakukan seperti ini. Suaminya hanya bisa melihat perdebatan mereka. Setelah perdebatan itu, Hukji meninggalkan tempat tersebut. Kakak ipar belum pernah melihat adik iparnya marah seperti itu. Lalu memberitahu saudara untuk menanganinya. Hukji masih bisa mendengar dari lantai atas. Bahwa dia menuduhnya. Dia marah dan turun kembali. Kemudian dia mengutuk beberapa kata. Jelas sekali membuatnya terlihat seperti orang jahat. Selesai berbicara, dia kembali pergi ke lantai atas. Kakak ipar masih kesal dengan kelakuan adik iparnya. Jika kamu tidak mengutuk, dia juga tidak akan mengutuk. Minta maaflah sekarang juga. Kali ini ada 10 ribu pertanyaan di hatinya. Kenapa dia selalu menundukkan kepalanya untuk bertahan? Saat dulu, dia menyelamatkan seorang pria dari kecelakaan mobil. Namun rangka besi jatuh menimpanya. Tanpa diduga, sejak saat itu pria itu langsung jatuh cinta padanya. Dia masih ingat bagaimana penampilannya kala itu. Tiga tahun kemudian, pria itu menikahinya. Tapi orang yang dinikahinya adalah saudara kembar perempuannya. Setelah menikah, mereka berdua sering berdebat. Pria itu masih penasaran tentang gadis baik itu. Dia yang telah menyelamatkannya dulu. Namun dia tidak seperti istrinya sekarang. Dia masih tidak mengerti, apakah dia sudah salah menikahi orang. Dan istrinya mendapat kehamilan yang tidak diinginkan. Dia memiliki anak pria lain di perutnya. Dia ingin mempertahankan posisi istri di keluarga Jiang. Dan mengatakan pada saudara perempuannya. Untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Untungnya mereka tidur di ruangan berbeda. Jadi Huk Chi dengan enggan menyetujuinya. Hari itu pengasuh membawa dua baju seksi. Dia bertanya padanya, baju apa yang sekarang dia suka. Hal tersebut membuatnya sangat tidak nyaman. Tiba-tiba dia melihat selimut di tempat tidur. Pengasuh katakan Tuan Jiang akan pulang hari ini. Supaya dia tidak ketahuan. Dia meminta suaminya untuk terpisah ruangan. Kemudian dia memindahkan kembali ke kamar pria itu. Dia mengatakan padanya, bahwa dirinya tidak ingin tidur bersama. Lalu suaminya berkata, Ayahnya belum mengetahui bahwa mereka selalu tidur terpisah. Apakah kamu akan membuat masalah sekarang? Dia lalu ambil perjanjian yang ditanda tangani sebelumnya. Huk Chi mengambil dan melihatnya. Dia lalu mengatakan, Beritahu saja ayah, bahwa hari ini kita masih tidur terpisah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi meninggalkannya. Pria itu mengingat sesuatu. Saat tengah malam, dia sering kenakan baju tidur seksi dan ingin selalu tidur bersama. Namun sifatnya kini begitu berbeda. Huo Chi langsung memasuki kamarnya. Lalu dia mengunci pintu untuk menenangkan pikirannya. Keesokan paginya, Tuan Jiang memasuki rumah. Pengasuh mendesak Huk Chi untuk bergegas. Dia lalu memikirkan sebuah cara untuk bersembunyi. Namun dia terpeleset, dan kepalanya terbentur. Kemudian dia berbaring di tanah lalu pingsan. Pengasuh mendengar suara aneh, dengan cepat membuka pintu untuk melihat. Dia melihat Huk Chi terbaring tak berdaya. Dengan kepala yang masih berdarah. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Keluarga sedang mengkhawatirkannya. Tuan Jiang menyalahkan anaknya, karena tidak merawat istrinya dengan baik. Orang di dalam sana adalah istrimu. Kenapa aku punya anak yang tidak punya hati seperti ini? Beruntung Huk Chi masih bisa selamat. Setelah dia bangun, dia berpura-pura kehilangan ingatannya. Pria itu tanyakan pada dokter, apakah benar dia kehilangan ingatannya? Dia segera pergi mencarinya, dan bersiap untuk membawanya pulang. Huk Chi berkata, bahwa dia tinggal di dalam rumah sakit dan tidak akan kemana-mana. Pria itu memutuskan akan melakukan prosedur pelepasan untuknya. Lalu Huk Chi dengan cepat menolak. Dia lebih suka tinggal di rumah sakit sekarang. Huk Chi berpura-pura menjadi tidak ingat apa-apa. Dia takut dengan rumah aneh itu. Beberapa hari kemudian, kini lukanya sudah sembuh. Dia tidak punya alasan untuk tinggal di rumah sakit lagi. Dan cerita pun selesai. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.